KPK telah menelusuri pengaduan masyarakat tentang indikasi korupsi yang menyinggung presiden terpilih Jokowi Dodo. Hasilnya Gubernur DKI Jakarta itu dinilai bersih. Wakil Ketua KPK, Adnan Pandu Praja, setelah 14 Oktober mengatakan, pengaduan itu terkait Jokowi semasa menjabat sebagai wali kota Solo. Namun dalam penelusulannya, tak ada bukti adanya dana dobel dan fiktif anggaran bantuan pendidikan masyarakat kota Surakarta tahun 2010. Selain itu, KPK juga telah menelusuri pengaduan soal rekening Jokowi di luar negeri. Hasilnya, tak ada satupun rekening di luar negeri yang menggunakan nama Jokowi. Menurut Adnan, KPK sengaja mengklarifikasi tuduhan-tuduhan terkait Jokowi. Selain untuk memberi informasi yang benar, juga untuk memberi penjelasan kepada DVR. Gini-gini, jangan sampai menemukan bola liang. Iya. Pada pelakon kita sudah buat jawaban seperti itu. Kan ada rumput, kami akan diminta datang ke liru dan sebagainya. Kami pikir penjelasan ini membuat publik jadi jelas semuanya. Dari Jakarta, Julian Saputra, Paskota TV melaporkan.